Saudara-saudari yang terkasih, salam damai Yesus Kristus bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang berahmat ini saya mengajak saudara-saudari untuk bermenung bersama melalui surat pertama Rasul Petrus. Mengenai hamba Allah yang berkenan di hadapan Allah. Ketika saya mencoba dan membaca dan merenungkan bacaan ini, saya teringat dengan beberapa kalimat syair lagu rohani dan saya kira kita semua pernah mendengarkannya. Saya akan mencoba menyanyikan meskipun suara saya pas-pasan tidak sehebat seperti Leodra Baru Ginting yang sedang ngetok pada saat ini dalam dunia tarik suara. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya hati yang mau taat dan setia padamu Bapak. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam rodan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih lagu ini sungguh membawa warna yang sama, sama seperti yang dikatakan Rasul Petrus kepada kita pembacanya. Sebagai hamba yang tidak memiliki apa-apa, kita terlahir ke dunia ini dan kita juga tidak membawa apa-apa. Kita sebagai hamba yang tidak memiliki apa-apa dan kita senantiasa dikehendaki oleh Tuhan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita telah dilahirkan ke dunia ini dan Tuhan mengendaki kita dan senantiasa mengendalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita pun mampu untuk memancarkan wajah Allah dan juga membawa citra Allah dimanapun kita berada. Kita telah dilahirkan dan juga dibesarkan oleh kedua orang tua kita sebagai perwakilan ataupun perpanjangan tangan Tuhan. Dengan demikian kita pun mampu untuk hidup dan pantas sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus untuk kita. Hati sebagai hamba dapat juga diaretikan sebagai yang rendah hati. Dan tergantung kepada Tuhan yang tergantung kepada Tuhan dan selalu tunduk akan petunjuk Tuhan. Hamba yang baik dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita yang menyatakan diri sebagai hamba Allah hendaknya memiliki hati yang mau taat kepada setia kepada Allah. Setiap hari kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan pekerjaan yang kita miliki dengan tulus hati. Melakukan kebaikan-kebaikan itu, bukanlah kita sudah menjadi seorang hamba Allah. Hamba yang taat berarti kita juga menjadi hamba yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan juga tetap setia akan perintah Allah. Seorang suami setia dan taat kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Seorang istri taat dan setia kepada suami dan juga anak-anaknya. Seorang kaum religius dan tetap setia kepada kaul-kaul yang telah diucapkannya. Mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat untuk dilakukan di komunitas dan juga melaksanakan tugasnya dengan baik. Seorang pendatang dapat juga dikatakan sebagai seorang penjara. Seorang turis dari Amerika mengunjungi seorang rabi di Polandia yang termasuk namanya Harvest Sky. Dia terkejut melihat bahwa rumah rabi itu hanyalah sebuah ruangan yang penuh dengan buku-buku. Satu-satunya perabot adalah sebuah meja dan kursi panjang. Rabi, di mana perabotmu? Tanya turis itu. Kepunyaanmu sendiri di mana? Jawab rabi. Kepunyaan saya? Saya kan hanya seorang pengunjung di sini. Dan saya hanya numpang lewat saja. Begitu juga dengan kita dan saya dan kita semua. Sama-sama pengunjung dan tidak memiliki apa-apa. Maka sebagai pendatang, mari kita menggantungkan diri kepada pemilik kita, yaitu Tuhan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hati seorang hamba yang taat hendaknya berlaku baik, selalu berjaga, siap sedia, dan taat untuk melakukan kehendak Bapak. Kita sebagai hamba yang baik, hendaknya selalu melakukan hal-hal yang baik, seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus kepada kita. Kita tidak dituntut untuk melakukan hal-hal yang besar, namun kita dapat melakukan hal-hal yang kecil, tetapi dengan cinta yang sangat besar. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh untuk kita. Dia selalu mencintai semua orang, tidak pilih kasih, dan juga selalu mengorbankan dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk menyelamatkan kita semua umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, lewat permenungan ini, kita semua semakin melihat diri kita, sejauh mana kita sudah mampu melakukan hal-hal yang baik, seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus kepada kita. Sebagai hamba, apakah kita sudah mampu untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti yang dilakukan Yesus Kristus kepada kita? Saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam rangka bulan kitab suci nasional pada tahun ini, kita semakin mampu untuk menyadari tugas dan panggilan kita, sebagai umat Kristiani, untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan janganlah kita jemuh-jemuh untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan demikian, kehadiran kita, dimanapun kita beradih, senantiasa disenangi oleh semua orang. Dengan demikian, kita mampu untuk memancarkan wajah atau citra Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari, kita memohonkan berkat Tuhan dan juga terang roh kudusnya, sehingga kita mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan tanpa hati-hatinya, kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan demikian, kita layak disebut sebagai putra-putri Allah ataupun hamba yang taat kepada Allah. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!